Intro Informasi Basnas Bengkalis TV hari ini kami sampaikan Unit pengumpul zakat merupakan perpanjangan tangan basnas dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah Hal tersebut tercantum pada perbasnas nomor 2 tahun 2016 Yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Basnas Kabupaten UPZ dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendaya gunaan zakat berdasarkan kewenangan dari Basnas Dalam rangka peningkatan kapasitas UPZ di Kabupaten Bengkalis Basnas lakukan evaluasi dan pendataan serta sosialisasi ke berbagai instansi pemerintah Termasuk ke sekolah-sekolah yang masuk dalam wilayah kerja lingkup Basnas Kabupaten Bengkalis Pada hari Selasa, 4 Oktober 2022, Wakil Ketua Satu Bidang Pengumpulan Risman Hambali Bersama Amil dan didampingi Armito, pengawas guru agama dari Kemenat Lakukan kunjungan silaturahim dan sosialisasi ke sekolah dasar 52 Jalan Tandun Bengkalis Kota Selaku kepala sekolah SD 52, Yuli, merasa puas dan terbuka atas apa yang telah disampaikan Basnas Bengkalis Perihal adanya fungsi UPZ di sekolah Hal tersebut menjadikan motivasinya untuk segera membentuk UPZ di SD 52 Alhamdulillah harapan saya untuk UPZ ini mudah-mudahan yang berkelanjutannya akan setelah saya mendapat pencerahan dari Basnas Saya berharap UPZ ini akan berkelanjutan dan harapan saya kepada Basnas Saya mengharapkan agar Basnas akan memberi penyaluran-penyaluran yang lebih baik lagi kepada kami untuk kedepannya Menurutnya sangat bermanfaat Basnas memberikan hak kepada UPZ untuk mendistribusikan zakatnya kepada siswa-siswi yang kurang mampu Ataupun dalam bentuk program lainnya berdasarkan ketentuan asnaf yang berhak menerima zakat Risman Hambali juga turut menjelaskan bahwa dengan adanya SK dan regulasi zakat yang telah dikeluarkan Mulai dari Peraturan Daerah No. 3 tahun 2018, Peraturan Bupati No. 2 tahun 2020, dan Instruksi Bupati No. 215 tahun 2021 Menjadi pedoman yang kuat dan sah berdasarkan undang-undang dalam pengumpulan zakat di ruang lingkup Kabupaten Bengkalis Dalam hal ini, Basnas selaku lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki legalitas sebagai pengumpul dan pengelola zakat infak dan sedekah Harapan kita dari Basnas Kabupaten Bengkalis bahwa Bupati No. 3 ini bisa termentuk, bisa menjalankan ruang organisasi Bupati No. 3 yang baik Kemudian nanti Bupati No. 3 ini tentunya yang kita inginkan akan ditetapkan juga berdasarkan surat keputusan ketua Basnas Kabupaten Bengkalis Kemudian yang terpenting dari perolah yang dikeluarkan adalah dia harus aman tiga hal Yang pertama aman syarii, kemudian aman regulasi dan juga aman ekorri Baik dari sisi kewakulan, maupun juga dari sisi kudistimusian dan penggunaan zakatnya Demikian informasi Basnas Bengkalis TV kami sampaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih